Astagfirullah dem! Aneh Tarsum itulah yang membuat warga tersentak saat mengetahui ada korban yang dibunuh Tarsum. Pada Rabu, 1 Mei 2024, Tarsum kabarnya sempat mencoba mengakhiri hidupnya. Cerita tersebut diduga diungkap warga desa tempat korban dan pelaku tinggal. Karena aksi neka Tarsum tersebut, warga desa Cisontrol pun waspada terhadap sosok Tarsum. Hingga pada Jumat pagi sekira pukul 7.30, warga dikejutkan dengan perangai aneh yang kembali diurai Tarsum. Dalam video yang direkam warga, Tarsum terlihat bolak-balik ke arah pos ronda sembari menenteng karung dengan kondisi bajunya dipenuhi ceceran darah. Kala itu warga sempat bertanya ke Tarsum yang sedang menenteng pisau. Saat mendekat ke arah Tarsum, warga syok melihat potongan tubuh di tanah. Usut punya usut, potongan tubuh yang dibawa Tarsum adalah mayat istrinya sendiri, Ye. Hal tersebut diketahui setelah Tarsum sempat menawari potongan daging istrinya ke Pak RT. Ketua RT-08 Desa Sindang Jaya, Yoyo Tarya mengaku sempat melihat Tarsum menjuali potongan daging korban, Yanti kepada warga. Ngeri melihat aksi Tarsum, Yoyo pun melapor ke pihak berwajib. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!